Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekeluar? Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekeluar? Seperti pada surat Anissa 164 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan katsiran tayabun, mubarakan fi Kamu ihbu arab buna wa yardo Pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah kita dapat bersuat kembali pada malam ini Seperti biasa hari Kamis Alhamdulillah jam 8 malam, ya waktunya program live interaktif jalan lurus program ini sudah cukup lama ya hampir seumur Fatwa TV, insya Allah 2 tahun lebih sudah diasuh oleh salah seorang Ustadz dari anggota Dewan Fatwa siapa dia? nah Alhamdulillah sang Ustadznya juga sudah bersama kita disini nanti tempat untuk kita bertanya dan menimba ilmu lebih jauh lagi dan untuk yang ingin bertanya kepada Ustadz yang mengasuh acara ini nanti bisa di nomor telepon 021 212 32 333 saya ulang ya, terutama untuk radio yang merele acara ini, yaitu radio anggota Artvisi 021 212 32 333 kemudian sekarang alasannya sudah di sebelah saya, Alhamdulillah sedang ada di Jakarta mari kita sampai sekarang, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah senang sekali kita dapat kunjungan antum di studio dan Insya Allah teman-teman pemirsa juga sudah lama tak lihat antum di Jakarta Alhamdulillah terakhir sebulan lalu ya Ustadz ya? kira-kira ya? tiga minggu sebulan lalu Barakul Wb gimana kabar antum Ustadz? sehat keluarga gimana? keluarga sehat Alhamdulillah itu dia yang kita ada sebulan antum dan para pemirsa Insya Allah Amin Allahumma amin Barakul Wb kami juga disini juga dengar bahwa keluarga antum yang sedang waktu itu sedang sakit dan sekarang sudah pulih ya Ustadz ya? sudah beransur pulih Insya Allah ya Ustadz ya? semoga Allah memberikan kesehatan yang maksimal ya kembali ke manusia normal seperti biasa ya Ustadz ya? Barakul Wb Alhamdulillah ya Ustadz kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu untuk mampir ke studio untuk menjawab pertanyaan yang seabrak datang ke Fatma TV Alhamdulillah dan Ustadz di belum afdol rasanya kalau di pertemuan awal ini tidak meminta nasihat kepada antum Barakul Wb jadi ini terkait nasihat karena memang urusan kesehatan ini menjadi sebuah prioritas yang setelah beriman terus sehat ya Ustadz ya? beriman dulu baru sehat ya Ustadz ya? nah kemudian kayak penting gitu Ustadz ya kesehatan ini dan kesehatan rumah hal terus kemudian ini ingin sekali kita dapat nasihat dari antum terkait mengenai kesehatan yang sudah mulai berpudar untuk orang tua-orang tua kita yang sudah lansia gitu ya kita umur 60 ke atas 70 tahun yang orang masih anugerahkan usia panjang namun terkendala beberapa ya penyakit gitu ya yang harus dijalani mau gak mau begitu agar mereka bisa tabah dan teguh dalam keimanan mereka sampai ajal menjemput barangkala fiqh Ustadz wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kathiran amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan ni'mat dan karunianya kepada kita semuanya semoga Allah S.W.T menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas ni'mat-ni'mat ini para pemeriksa Fatwa TV yang dimulakan oleh Allah S.W.T di dalam Al-Quran Allah S.W.T mengatakan Allah Allah dia lah yang menciptakan kalian dahulu dalam keadaan lemah semua kita lahir dalam keadaan lemah kemudian setelah kelemahan tersebut Allah S.W.T memberikan kekuatan menjadi seorang pemuda yang memiliki kekuatan dalam fisik dalam berpikir kemudian setelah itu setelah kekuatan itu semuanya akan datang waktunya seseorang kembali menjadi lemah dan tua demikian demikianlah sunnatullah Azzawajal tidak ada yang kekal dan abadi kecuali Allah bagaimanapun seorang manusia dia menjadi orang yang kuat tapi akan ada waktu dimana dia akan menjadi lemah kembali khususnya ketika dia sudah menjadi orang yang kabir russin yaitu menjadi orang yang tua dan di dalam Islam Allah S.W.T memberikan keutamaan bagi mereka yaitu orang-orang yang sudah mencapai usia yang sudah tua dan mereka memiliki hak yang disebutkan diantaranya dalam sebuah hadith bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih mudah dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak orang-orang yang alim diantara kita ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan orang-orang yang sudah tua dan termasuk mereka adalah dihormati dan bukan dihinakan kemudian apa yang menimpa sebagian saudara-saudara kita sebagian orang tua kita yang ketika mereka di masa tua mendapatkan tentunya mata yang mulai kurang untuk melihat telinga yang mulai lemah untuk mendengar badan yang sudah mulai sakit dan berjalan sedikit saja dia sudah tidak mampu dan seterusnya sehingga menjadikan sebagian mereka mungkin ada keputus asaan merasa bahwasannya apa yang dia rasakan sekarang ini sangat-sangat mengurangi ibadah dia yang sebelumnya dia di masa muda bisa melakukan apa saja tapi sekarang dia sudah sangat terbatas untuk melakukan berbagai ibadah kami katakan dan adalah nasihat tentunya untuk dirisa sendiri dan juga khususnya orang-orang tua orang tua kita yang mereka merasakan hal yang sama ketahui lah bahwasannya Nabi di dalam sebuah hadith beliau menyebutkan tentang keutaman orang-orang yang memiliki umur-umur yang panjang Allah SWT berikan kepada mereka usia yang lebih daripada yang lain diberikan umur yang lebih panjang daripada yang lain beliau SAW dalam sebuah hadith matakan khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan orang yang paling baik diantara kalian orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalannya umur yang Allah SWT berikan kepada kita ini adalah ni'ma dipanjangkan umur kita diberikan usia makanya adalah kesempatan bagi seseorang untuk menambah amal soleh dia sebagai bekal dia menuju Allah SWT maka umur yang Allah SWT berikan digunakan untuk melakukan berbagai amal soleh Nabi SAW menyebutkan disini bukan hanya orang yang lebih panjang umurnya tetapi yang paling baik amalannya dan seharusnya ketika ajal itu semakin dekat dan perjumpaan dengan Allah SWT semakin dekat dan semakin lemah justru mengugah seseorang untuk semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT semakin menjadikan dia takut untuk berbuat maksih yang mungkin ketika dulu masih muda banyak melakukan ini dan itu tapi semakin dia tahu bahasanya ajal semakin dekat maka harusnya yang ada pada diri seseorang adalah semakin menjauhkan dirinya dari apa yang dinamakan dengan kemaksiatan harusnya lebih pandai untuk menggunakan umurnya sekarang ini untuk berbagi amal soleh jangan dia menganggap dirinya atau menyamakan dirinya seperti anak muda yang lain atau seperti anak muda sehingga menghabiskan waktunya di rumah dengan nonton atau melakukan berbagai perkara yang tidak ada faedahnya bahkan disitu ada kemaksiatan semakin tua harusnya semakin sadar semakin bersemangat untuk beramal soleh melakukan berbagai kewajiban menjaga solat lima waktunya menjaga kewajiban kewajiban yang lain dan kalau bisa sesuai dengan kemampuan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah semakin dekat dengan finis semakin dia bersemangat yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan semakin baik amalannya jangan kita sia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita kita sudah diberikan bonus bertahun-tahun mungkin ada diantara kita yang umurnya lebih dari umur Rasulullah yang hanya Allah berikan 63 tahun ada diantara kita yang sudah 70 harusnya kita semakin bersemangat untuk beribadah menjalankan kewajiban melakukan perkara yang sunnah sesuai dengan kemampuan kita meninggalkan kemaksiatan dan sebisa mungkin meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya semoga Allah memberikan keberkahan di dalam umur kita barakulah Alhamdulillah atas nasihatnya semoga kita disini dapat mengambil faedah juga pemeriksa Fatwa TV Alhamdulillah kita sama-sama bisa mengambil faedah adalah apa yang sudah disampaikan sebagai nasihat dari Ustadz Roy pada malam hari ini dan masih kami tunggu telepon yang masuk ke Jakarta jangan lupa bukan ke Jember malam ini khusus ke Jakarta saja malam ini baiklah kemudian ini pertanyaan pertama dari Bapak Tasnim seperti ini Bapak namanya Tasnim ya di Jawa Tengah Blora Assalamualaikum Ustadz Roy maaf mau bertanya Ustadz aku banyak melakukan saya banyak melakukan berbagai perilaku yang melanggar larangan agama setelah usia senja saya selalu ingat dosa saya ini dan saat ini selalu mohon ampunan kepada Allah lantas mohon petunjuknya Ustadz bagaimana cara yang tepat mohon ampunan kepada Allah Waalaikumsalam dari Bapak Tasnim Blora Jawa Tengah Walaikumsalam disana ada sebuah author dari sebagian salaf tentang nasihat sebagian salaf kepada sebagian yang lain orang yang sudah tua yang mungkin kasusnya hampir sama dengan pertanyaan tadi merasa bahwasannya waktu masa mudanya waktu dulunya masih dia gunakan untuk berbagai kemaksiatan dan sekarang dia di masa tua dia merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi dan ingin memperbaiki keadaan boleh mengatakan yang kurang lebih maknanya ahsin fima bakya nasihat belah adalah ahsin fima bakya indalah engkau perbaiki apa yang masih tersisa yaitu apa yang masih tersisa dari umurmu karena sesungguhnya engkau apabila engkau berbuat baik memperbaiki dirimu di dalam apa yang masih tersisa maka Allah SWT akan mengampuni dosa yang sebelumnya diampuni dosa yang sebelumnya dan engkau tidak disiksa karena sebab dosa yang sudah engkau lakukan kenapa karena sekarang engkau bertobat kemudian memperbaiki apa yang ada di depan bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuhah maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan akan mendapatkan pahala atas amalan yang dilakukan setelahnya karena dia berbuat baik memperbaiki dirinya taib dan kalau engkau berbuat jelek di dalam umur yang masih tersisa sudah dulunya dia banyak berbuat maksia di masa tuanya juga demikian maka engkau akan diadab engkau akan disiksa dengan sebab apa yang engkau lakukan dahulu dan apa yang engkau lakukan sekarang ini adalah akibat dari orang yang tidak merubah dirinya dia tidak bertobat di masa tuanya akan disiksa dengan sebab apa yang dilakukan dahulu kemudian juga yang setelahnya ringkasnya kalau memang kita sudah menyadari kesalahan kita dahulu sekarang kita bertobat kepada Allah bagus seseorang menyesal ketika dia mengingat dosa yang telah lalu karena adanya penyesalan menunjukkan taubat yang benar bagaimana dalam hadith Nabi sallallahu 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 atas apa yang kita lakukan sekarang dan dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah azza wajan nah warakal fikum sallallahu 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 sekarang kita sapa penelepon yang pertama malam ini baik assalamualaikum fatwa tv ya assalamualaikum fatwa tv assalamualaikum ustad assalamual rahmat ibu dea di surabaya betul ya ya betul silahkan ibu dea afan ustad anak izin bertanya begini ustad bukankan dari hadith nabi muhammad sallallahu 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 itu pernah mengatakan bahwa siapa yang membantu meringankan kesusahan seseorang itu kan kita di surga pasti akan dibantu oleh Allah ya ustad nah pertanyaannya begini ustad adik anak itu sering ya ustad itu kayak pinjem uang ke anak dan sebagainya ternyata ustad anak tahu bahwa uangnya itu bukan digunakan untuk hal yang baik misalkan beli bensin atau apa gitu ustad tapi uangnya itu dibelikan untuk beli minum terus berbuat berbuat zina gitu pak ustad dengan perempuan perempuan yang lain gitu nah yang mau anak tanyakan pak ustad kalau misalkan anak tidak meminjamkan uang kepada adik anak ketika butuh apakah anak berdosa pak ustad soalnya orang tua anak itu selalu bilang begini pak ustad kamu itu tahu hukumnya tapi kenapa enggak kamu lakukan begitu pak ustad itu aja yang dapat anda tanyakan ustad sukram jasa kumula khairan pak ustad semua itu selamat berhati-hati ya kata nabi sallallahu sallam dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya dan beliau sallallahu sallam juga mengatakan barang barang siapa yang membantu atau menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan atau satu kesusahan di hari kiamat artinya semakin banyak kita membantu kesusahan orang maka akan semakin banyak kesusahan kita di hari kiamat yang akan dihilangkan oleh Allah apalagi ini adalah saudara disana ada pahala yang lain yaitu pahala silaturahim kita bersaudakah untuk saudara kita berbeda nilainya bersaudakah untuk orang biasa bersaudakah untuk saudara kita adik kita kakak kita ada nilai saudakah dan yang kedua adalah ada nilai silaturahim bagaimana seandainya dia ternyata menggunakan harta tersebut di dalam perkara yang tidak dirilai Allah kalau misalnya dia adalah orang yang membutuhkan dalam keadaan susah dalam keadaan sempit dalam keadaan membutuhkan pertolongan maka tentunya apa yang disebutkan dalam hadis tadi jelas Allah akan membantu seseorang selama seorang hamba masih membantu saudaranya baik lalu bagaimana seandainya ternyata dia meminta dari kita bantuan dan ternyata dia dilakukan atau dia gunakan harta tersebut bukan pada tempatnya kalau memang kita tahu bahwasannya itu akan digunakan untuk berbuat maksih maka tentunya tidak boleh kita memberikan uang tersebut kepada orang yang ingin menggunakan uang tadi untuk melakukan kemaksiatan jelas karena kita dilarang untuk saling berta'aun saling membantu dalam kemaksiatan janganlah kalian saling bekerjasama jangan sampai kalian tolong menolong di dalam berusaha dan juga permusuhan itu kalau kita benar-benar tahu itu akan digunakan untuk berbuat maksih tapi kalau kita tidak tahu misalnya dia datang kepada kita dan mengatakan saya butuh untuk membeli beras saya membutuhkan uang untuk keperluan keluarga dan seterusnya kemudian kita memberikan sesuai dengan omongan dia mungkin saja apa yang dia katakan benar dia jujur dalam permohonan dia dalam permintaan tersebut seandainya setelah itu ternyata dia gunakan untuk perkara yang lain yang merupakan kemaksiatan maka innamal amalu bin niyats wa innamal ikul limri imman sungguhnya amalan itu adalah dengan niat dan bagi seseorang apa yang dia niatkan kita niat kita adalah membantu masalah dia setelah itu dia gunakan untuk berbuat maksiyah maka itu adalah antara dia dengan Allah tapi tapi niat kita awalnya untuk membantu saudara kita dan kita tidak tahu kalau akhirnya akan digunakan harta tadi untuk berbuat maksiyah semoga kita mendapatkan pahala niatnya bagi seseorang apa yang dia niatkan Allah Allah ta'ala a'lam nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya silakan ibu ini saya mendengar berita ustad bahwa orang yang sudah berusia 65 tahun itu tidak diperbolehkan naik haji padahal adik-adik saya itu sudah kurang lebih 12 tahun menunggu ingin berangkat menunaikan ibadah haji kalau sampai sampai ternyata tidak bisa ke sana Allah memanggilnya bagaimana kewajiban kewajibannya yang sudah ya bisa dikatakan mampu mau nyatanya sudah datar itu apa sudah gugur kewajiban atau menjadi kewajiban yang belum dilaksanakan terus bagaimana kalau cuma umroh umroh biaya ditarik untuk umroh itu bagaimana kewajiban hadinya cuma ya seperti itu Ustaz terus yang kedua saya itu merawat ibu saya yang sudah kena stroke yang mulai kurang lebih satu setengah tahun itu sholatnya ya sering teringat tapi kalau sui wudhoni itu cuma sebentar sekali itu sudah selesai jolatnya dan juga ingatannya itu sudah kemana-mana sudah tidak tidak murni ingatannya itu itu bagaimana kalau tidak saya wudhoni cuma diingatkan apakah saya berdosa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Resmini sudah telpon Fafat TV Tentang haji yang pertama Tentang masalah ibadah haji aturan sekarang yang sudah berumur 65 tahun maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah haji yang pertama yang belum kita sampaikan bahasanya termasuk diantara udhur tidak melakukan ibadah haji atau diperbolehkan seseorang dan diberikan keringanan untuk tidak melakukan ibadah haji adalah ketika dia sudah tua ketika dia sudah tua benar lemah meskipun dia punya uang cukup untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya tapi ketika dia memiliki badan yang lemah maka ini menjadi udhur bagi seseorang untuk tidak melakukan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam hadis dimana ada seorang sahabat yang mendapatkan bapaknya dalam keadaan sudah tua tidak mampu untuk berpergian dan datang kewajiban untuk melakukan ibadah haji maka ini sebenarnya adalah merupakan ulur jadi seandainya pemerintah berlakukan aturan ini dan mereka melihat masalahat karena ketika seorang sudah tua rentah kemudian melakukan ibadah haji dia sendiri akan kerepotan dan akan merepotkan orang banyak satu rombongan satu roter mungkin ketika ada seseorang yang demikian keadaannya sehingga masalahat ya ada masalahat tertentu ketika orang yang sudah tua ini mereka tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah haji jadi seandainya dia tidak melakukan ibadah haji dia mendapatkan ulur dan seandainya dia tidak melakukan ibadah haji dan terjadi itu karena dia memiliki ulur maka dia mendapatkan pahala niat dia sudah berkeinginan makanya dia daftar dan tidak bisa ke sana karena ada ulur maka dia mendapatkan pahala niat apakah ketika dia meninggal dunia ya sebelum melakukan ibadah haji tersebut dia memiliki kewajipan harus ditunakan oleh ahli waris dan seterusnya tidak tidak ada di sana kewajipan bagi ahli waris untuk menghajikan beliau meskipun beliau dulu ketika hidupnya berniat untuk melakukan ibadah haji tidak kesampaian karena satu dan lain hal tidak ada kewajipan atas anak-anaknya atau ahli warisnya untuk melakukan ibadah haji tersebut tapi seandainya ada di antara anaknya yang ingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal dunia tentunya ini adalah termasuk birul walidain ini termasuk berbakti kepada orang tua tapi itu bukan merupakan kewajipan taib seandainya seseorang ingin mengambil uangnya karena sesuai dengan peraturan tadi dia tidak mungkin lagi melakukan ibadah haji kemudian dia mengambil uangnya untuk melakukan umrah maka tidak masalah tidak masalah dia melakukan yang demikian kemudian yang kedua tentang masalah ibu atau orang tua yang sudah suka lupa yang sudah dia sudah banyak lupanya ya artinya ketika sholat pun sudah tidak sempurna maka dalam keadaan demikian berarti dia sudah kehilangan akalnya ya sudah kehilangan akal padahal diantara syarat wajib sholat itu adalah al-akl ya dia harus memiliki akal yang dengannya dia berniat bisa membedakan ini sholat sunnah atau sholat wajib entah sholat zuhur dengan sholat asar ketika dia sudah tidak punya akal maka dia tidak bisa berniat dan padahal ini adalah termasuk sesuatu yang harus dalam ibadah sehingga sebenarnya dalam keadaan demikian beliau sudah tidak wajib untuk melakukan ibadah tersebut beliau sudah kehilangan akalnya nah apa yang kita kita lakukan sebagai anak ya kita sesuai dengan kemampuan kita kalau memang beliau ingin kita lihat beliau rida dan senang ketika kita membutuhkan beliau kita kita ingatkan beliau ada pun setelah itu kok yang terjadi beliau lupa ya jangan kita paksa ya jangan kita perlakukan beliau seperti orang yang normal kita bantu beliau sesuai dengan kemampuan kita kita butuhkan kita ingatkan bu sudah waktunya sholat kalau beliau sholat sempurna Alhamdulillah tapi kalau ternyata beliau sholatnya penuh dengan kekurangan cuma satu rekaat mungkin sujudnya cuma satu kali atau bahkan tidak sujud langsung salam dan seterusnya atau mungkin bahkan tidak memakai mukana misalnya jangan kita samakan beliau dengan orang yang berakal Allah 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 seperti itu jadi kewajibannya gugur ya gugur semoga ibu resmi ini bisa paham ya baiklah ini sudah ada penelpon baru lagi coba kita sapa Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ibu resmi di Riau betul iya betul terima kasih sudah telfon ke Fatwa TV ada yang ingin mau ditanyakan kepada Ustaz Ablarai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya bagi minta saya pernah mendengar bahwa seseorang yang sudah di atas umurnya 40 tahun tapi kesadarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah belum maksimal atau jauh dan siap-siap lah untuk penghuni neraka betul kah yang demikian Ustaz atau seandainya dia udah lewat 40 atau 50 atau 60 ada kesadarannya masih penghuni neraka juga sabi ya gitu mohon telfonnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Israsmi di Riau partas pertanyaannya Baratulah Waalaikumsalam ya kita mungkin dilihat kembali dicari kembali hadis yang berkaitan dengan itu namun yang jelas seperti yang tadi kita sampaikan di awal yang seorang muslim itu menggunakan umurnya dengan baik di masa mudanya maupun ketika dia di masa tuanya kalau memang di masa tua meskipun lebih dari 40 tahun dan dia mendapatkan dirinya mungkin belum sadar belum berubah masih seperti ketika dulu sebelum berumur 40 tahun solatnya juga masih bolong-bolong kurang menjaga berjamaahnya tidak berubah akhlaknya dan seterusnya maka tidak ada kata terlambat kan berarti lebih dari 40 tahun kemudian mendapatkan dirinya masih seperti itu pasti masuk neraka dan tidak ada harapan untuk memperbaiki diri tidak sekali lagi dicari hadisnya maknanya bagaimana kita tahu bahasanya dahulu para sahabat Nabi SAW tidak semuanya mereka kenal Islam dari semenjak mereka muda bahkan banyak yang kenal Islam setelah mereka 40 tahun bayangkan baru masuk Islam setelah 40 tahun mungkin 50 tahun baru masuk Islam mereka baru masuk Islam di akhir-akhir ya ketika Islam sudah besar ketika dibuka kota Mekah mereka baru masuk Islam sebelumnya kafir menjadi seorang Muslim dan baik ke Islam lalu bagaimana dengan orang yang memang dari awal dia adalah seorang Muslim cuma kurang taat sampai umur 40 tahun 50 tahun jangan putus asa meskipun kita sudah lebih dari 40 tahun tidak ada kata terlambat tidak ada kata terlambat kita perbaiki diri kita sebagaimana yang tadi disebutkan dalam atar kalau sekarang kita perbaiki diri kita maka kita akan diberikan pahala dan akan diampuni dosa kita yang sebelumnya dan rahmatullahi wasiat rahmat Allah itu sangat luas jangan kita putus asa Allah SWT dia lah yang maha pengampun lagi maha penyayang Allah Ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu dari Umu Yodi di Pakanbaru ya silahkan Umu Yodi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin melanjutkan pertanyaan dari member Rosabdi Rosabdi yang pertama itu saya sudah ditalak satu suami pada bulan April yang lalu orang tua saya dengan niat baiknya menyarankan untuk dirukiah agar saya dan mantan suami kembali lagi dengan cara menggunakan foto saya dan suami namun hati saya saya tidak seras dengan cara itu takut tidak tadi tapi tidak berani mengatakan kepada orang tua takut mereka marah bagaimana caranya Ustaz apakah cara seperti itu diperbolehkan dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang kedua Ustaz keluarga suami anak masih percaya sama paranormal atau buku sehingga suami pun ikut mempercayanya karena dorongan dari keluarganya suami bilang itu sebagai tanda bukti tanda bakti sebagai tanda bakti dia pada orang tuanya malahan suami pernah disuruh mandi seminggu hanya sekali setiap hari minggu dengan dalih mandi sobat dengan perantara paranormal yang memandikannya bagaimana sifat saya sebagai istri jika suami seperti itu di sisi lain saya sebagai istri berkawajiban untuk mengingatkan dan sudah saya ingatkan tapi sering terjadi malah persengkaran bagaimana cara menikapinya Ustaz baik itu saja ya maaf ya setelah umum untuk yang pertama tentang masalah terjadinya percekcokan kemudian dirukih dengan cara foto tadi ya ini gak ada dalilnya demikian tidak disyariatkan di dalam agama kita memang ada kemungkinan terjadinya perceraian atau percekokan diantara suami istri ada kemungkinan memang disana ada sihir maka di dalam Al-Quran disembutkan mereka mempelajari dari keduanya yaitu Harud dan juga Marud sesuatu yang dengannya bisa memisahkan antara suami dengan istrinya menunjukkan bahasa disana ada jenis sihir yang bisa memisahkan antara suami istri ada kemungkinan demikian tapi juga bisa ada kemungkinan yang lain tidak harus dari sihir karena memang keduanya jauh dari agama atau salah satu diantaranya jauh dari agama sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kemudian juga kurang di dalam memaafkan atau dalam saling memahami satu dengan yang lain banyak faktor sehingga menjadikan perseksokan nah kita mengambil cara yang syar'i tentunya jangan sampai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kita menggunakan cara-cara yang lain kalau memang kita ingin merukyah karena kita melihat kok ada suatu yang mencurigakan yang semulanya mereka harmonis baik kok tiba-tiba demikian karena indikasi tertentu maka kemudian akan dirukyah silahkan dirukyah ya silahkan dirukyah salah satu diantara keduanya yang menurut kita itu adalah yang terkena sihirnya atau dua-duanya seandainya dua-duanya terkena sihir tapi tentunya dengan cara yang disyariatkan bukan dengan foto tadi cukup kita bacakan ayat-ayat Allah kita bacakan Al-Fatihah kita bacakan ayat kursi An-Nas Al-Falaq itu semua bisa menjadi sebab menghilangnya atau perginya jin tersebut dari tubuh manusia kita cari cara-cara yang syarai bagaimana seandainya orang tua yang menganjurkan demikian dan kita takut seandainya kita menolak cara tersebut mereka akan marah kita katakan bahwasannya jangan kita takut kecuali hanya kepada Allah Ya Allah dia lah yang menciptakan kita dan juga menciptakan orang tua kita kalau memang itu adalah sesuatu yang menurut kita sesuai dengan dalil ini bukan sesuatu yang syar'i yang kita katakan tidak syar'i dan kita sampaikan solusinya kalau memang yang itu tidak syar'i lalu apa cara yang syar'i dengan cara yang baik tidak terkesan menggurui cari waktu yang tepat seandainya boleh menerima Alhamdulillah dan itu yang kita harapkan seandainya boleh tidak menerima bahkan marah atau mengumpat atau mencerah ya kita bersabar kita bersabar atas apa yang terjadi karena memang demikian beramar ma'ruf namukar ini perlu kesabaran kita bersabar dan seandainya sabar kita adalah lillah maka seseorang akan mendapatkan pahala atas kesabaran dia dalam menghadapi manusia ada pun mengikuti mereka berharga kita tahu itu tidak secara maka ini tidak diperbolehkan nah kemudian yang kedua tentang keluarga suami yang masih mempercayai dukun bahkan suami kita sendiri karena mungkin ingin berbakti kepada orang tuanya akhirnya dia pun mengikuti keinginan dari orang tua bahkan disebutkan tadi sampai mandi sekali dalam satu pekan bagaimana sikap kita sebagai seorang istri melihat suami yang demikian menurutnya kepada orang tua bahkan di dalam perkara pendukunan ini tentunya selain mengingatkan dan memberikan nasihat kepada suami kita yang terjerumus dalam perkara yang bukan perkara yang kecil ini masalah pendukunan yang dikatakan oleh Nabi S.A.W bahasanya barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan maka tidak maka di berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi S.A.W dalam hadis yang lain bertanya kepada dukun mendatangi dukun kemudian bertanya maka akan tidak diterima darinya sholat selama 40 hari sebuah kemungkaran yang besar kita sebagai seorang istri yang tentunya cinta kepada suaminya tidaklah kita mengingatkan dalil berbakti kepada orang tua ini tidak benar memang kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua tapi berbakti kepada orang tua taat kepada orang tua ini ada batasnya jangan kita samakan ketaatan kita kepada orang tua dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya dia bilang A kemudian kita mengikuti tanpa pikir panjang itu adalah salah atau benar namanya manusia memiliki keterbatasan mungkin beliau punya kesalahan mungkin beliau memerintahkan anaknya untuk melakukan sebuah kemungkaran dalam keadaan demikian maka tidak boleh kita mengikuti beliau mentaati beliau di dalam kemungkaran tersebut kalau keduanya itu kedua orang tuamu memaksa dirimu menyuruhmu untuk menyekutukan aku dengan selain aku maka janganlah engkau mentaati keduanya dan tetap berbuat baiklah kepada beliau kalau sudah menyuruh untuk datang kedukunya jangan kita ikuti Nabi S.A.W. melarang jangan kita ikuti tapi tetap kita berbuat baik kepada orang tua berbakti silahkan di dalam atau dengan cara yang lain berbakti dari sisi membantu beliau dengan fisik kita atau berucap yang baik kepada beliau mendatangi rumah beliau menanyakan keadaannya membantu beliau seandainya beliau membutuhkan pertolongan bantuan pintu-pintu untuk berbakti kepada orang tua banyak ada pun cara yang mongkar tadi atau sesuatu yang mongkar meski itu adalah perintah dari orang tua kita maka tidak boleh kita mentaati kita sampaikannya demikian kepada suami kita mungkin ini masih menjadi subhat kerancuan pada diri beliau nanti kalau anak mentaati orang tua berarti anak tidak berbakti kita katakan berbakti ada batasnya silahkan berbakti dan itu adalah diperintahkan tapi kalau sudah menyuruh kita untuk kedukannya jangan diikuti kemudian yang kedua juga doa doa dari seorang istri semoga Allah s.w.t memberikan hidayah kepada semuanya kepada keluarga suami doa untuk suaminya semoga Allah s.w.t menguatkan dirinya doa ini silahul mu'min doa adalah senjata bagi seorang yang beriman memilih waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan suaminya sepertiga malam yang terakhir atau ketika kita sujud misalnya kemudian terakhir jangan kita putus asa jangan kita putus asa hanya berdoa sekali dua kali kemudian kita berputus asa atau menasehati sekali dua kali kemudian kita berputus asa tentunya bukan demikian seseorang melakukan nasihat berulang-ulang dengan ikhlas berdoa juga berulang-ulang semoga Allah s.w.t memberikan hidayah Allah s.w.t a'ala berikutnya ini sudah ada telpon yang sudah menunggu juga coba kita sapa sekarang s.w.t baik assalamualaikum fatwa tv walaikum s.w.t iya dari hamba Allah di Jakarta ya iya silahkan ibu ada yang mau ditanyakan kepada ustadz assalamualaikum ustadz walaikum 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 saya ingin bertanya waduh saya itu ini puasa puasa dan saya itu ini ada pasang gigi palsu jadi pagi itu saya mau ngaji berarti kan sudah ini sudah selewat tubuh itu membatalkan kalau saya pasang gigi pada saat puasa soalnya semalaman itu gigi itu direndam pakai air matang tapi airnya itu saya tiriskan itu itu yang saya ingin tanyakan apakah membatalkan puasa satu lagi kalau anak yatim itu apa masih bisa dikatakan yatim setelah ibunya menikah lagi jadi ada ayah sambung lagi gitu ustadz apa masih bisa dikatakan anak yatim itu saja ustad dasikullah khairan barakasikum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum ya puasa itu batal ketika kita menelan sesuatu baik itu berupa makanan memang atau selainnya tapi kalau hanya sekedar memasang dan kita tidak menelan ya atau misalnya disitu ada sisa air dan kita tidak telan tapi kita keluarkan tidak masalah itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa kapan membatalkan ketika menelan sesuatu misalnya sesuatu yang kita pasang tadi ada airnya kemudian airnya kita telan disitu baru batal puasanya tapi kalau hanya segera dipasang kemudian kita lepeh kita keluarkan sisa airnya makanya tidak membatalkan puasa Allah ta'ala alam ada penjangan kedua tentang anak yatim kemudian ibunya menikah lagi apakah kemudian dia menjadi bukan yatim atau masih statusnya sebagai anak yatim selama dia belum balik maka dia adalah anak yatim meskipun ibunya sudah menikah lagi karena pengertian anak yatim adalah yang ditinggal mati bapaknya sebelum dia balik yang ditinggal mati bapaknya sebelum dia balik ini adalah anak yatim kalau dia sudah dewasa sudah balik maka bukan anak yatim Allah ta'ala alam jadi tidak ini tetap statusnya anak yatim selama dia belum balik barakat rafiq dan kemudian alhamdulillah ini masih ada telepon yang masuk lagi coba kita nantikan sesaat ya teman-teman baik coba kita sapa sekarang assalamualaikum fatwa tv waalaikumsalam masya Allah iya dari ibu siapa dimana dari ibu fayani di sulawesi barat di sulawesi barat ibu suryani ya ya baiklah sayani ibu sayani di sulawesi barat silahkan ibu assalamualaikum ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti bertanya begini saya kan tinggal sama ibu ibu saya umurnya sudah lebih kurang 90 tahun yang membiayai setiap bulan adalah kakak saya tapi uang yang diberikan kepada ibu saya itu dibagi diberikan kepada saya dan saya ingin tanyakan disini ustaz apakah bakti saya berkurang dengan mengambilnya uang tersebut yang kedua ustaz ibu saya itu salatnya duduk duduk terus duduk di lantai yang saya ingin tanyakan bagaimana cara salat duduk di lantai yang benar karena ibu saya itu tetap sujud di lantai itu saja ibu suyani iya baik baiklah terima kasih terima kasih dia yang yang nunggu di rumah dia yang senantiasa menjaga ibunya kemudian ada sebagian saudaranya yang karena dia mungkin di tempat yang jauh tapi dia memiliki kelebihan rezeki memberikan kepada orang tuanya juga memberikan kepada saudaranya yang menunggu orang tua tersebut apakah ini bisa mengurangi pahala seseorang kalau misalnya itu bukan menjadi tujuan utama kita tujuan utama kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kepada ibu kita maka tidak masalah apa yang datang itu adalah rezeki yang Allah sampaikan kepada kita itu bukan tujuan utama kita yang penting kita adalah ikhlas ingin melaksanakan ayat melaksanakan hadith berbakti kepada orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita setelahnya seandainya saudara kita ada yang memberi dan itu bukan tujuan utama kita seandainya kita tidak diberi sekalipun kita tidak marah karena memang itu bukan tujuan utama kita maka tidak masalah tidak masalah kita mengambil uang tersebut itu adalah sesuatu yang halal dan bukan menjadi tujuan utama kita Allah ta'ala aklam kemudian yang kedua tentang masalah sholat dalam keadaan duduk ini adalah udhur bagi orang yang tidak bisa berdiri karena asalnya adalah harus berdiri dalam sholat wajib kalau tidak mampu maka boleh boleh duduk sholika iman fa ilam tas tati'a fa jahilisan dalam sholat dalam keadaan berdiri kalau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk nah duduknya disini boleh ya seseorang duduk misalnya dengan iftirosh seandainya dia bisa duduk iftirosh yaitu seperti duduk yang kita lakukan antara dua sujud atau seandainya kita tidak mampu dan mungkin berat bagi sebagian untuk duduk seperti itu maka boleh duduk bersilah boleh duduk bersilah tidak masalah kalau dia tidak mampu juga sesuai dengan kemampuan dia dia mau duduk bersilah atau duduk tawarruq silahkan nah Allah ta'ala alam insya'Allah barakatulah alhamdulillah seperti itu ya tayib ustad sepertinya kita cukupkan malam ini barakatulah alhamdulillah ilmu yang sudah di sharing kepada kita semua sama-sama disini semoga pemirsa Fatwa TV yang sudah bertanya dan pemirsa Fatwa TV yang ikut menyaksikan acara ini bisa mengambil ibrot dari apa yang sudah disampaikan ustad dokter abdullar alhamdulillah waktunya yang untuk berkunjung di Fatwa TV di Jakarta semoga pekan depan kita dipertemankan Allah kembali di acara ini ya dan menolong teman-teman yang bertanya disini masih banyak Pak ya alhamdulillah masya'Allah cukup banyak tidak putus masya'Allah barakatulah masya'Allah bolehkah saya tutup acara silahkan Pak masya'Allah pemirsa Fatwa TV nah senang sekali ya kita sudah tuntas hari ini malam ini semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama hari yang sama dengan ustad yang sama insya'Allah dan kita tutup dengan cover tolul majlis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh ya Allah terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang dikulaskan keren mungkin dia bisa bolak-balik harokat seperti pada surat anissa 164 selamat menikmati